Halo semuanya kembali lagi di channel kita untuk kalian yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, komen dan nyalakan tombol notifikasinya ya agar channel ini semakin berkembang di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membedakan emas asli dan palsu dengan mudah cara membedakan emas asli dan palsu wajib anda ketahui sebelum memutuskan untuk berinvestasi barang berharga ini sebab jika tak bisa mengetahui perbedaannya bisa-bisa anda terjebak membeli emas palsu yang ditawarkan oleh orang yang tak bertanggung jawab alhasil niat anda untuk berinvestasi emas untuk menambah pundi-pundi uang malah terjadi sebaliknya baik, begini adalah cara membedakan emas asli dan palsu yang pertama yaitu harus kita perhatikan bagian fisik emas perbedaan antara emas asli dan emas palsu bisa dilihat dari fisiknya anda bisa lihat tanda-tanda khusus yang biasanya ada di emas murni atau di emas batangan misalnya saja ada cap yang menandakan kadar emas tersebut umumnya menggunakan satuan finance tetapi lazimnya dikenal dengan menggunakan satuan karat dalam angka mulai dari 10 karat 18 karat dan 24 karat langkah berikutnya yaitu digosok silahkan anda coba pegang dengan baik emas yang anda beli tersebut kemudian coba gosok permukaan emasnya menggunakan telapak tangan atau telunjuk anda jika setelah digosok warnanya jadi pudar dan tidak seragam bisa dipastikan itu adalah emas palsu begitu pun sebaliknya lalu langkah yang berikutnya yaitu digigit emas adalah logam mulia lunak sehingga mudah sekali dibentuk jika si penjual tawarkan emas dengan kadar tinggi maka anda bisa cek lunak atau tidaknya emas tersebut dengan mudah karena semakin tingginya kadar karatnya maka emas akan jadi semakin lunak cara mengetahui asli dan palsunya emas tersebut paling mudah adalah dengan menggigit bagian permukaan emas jika setelah digigit ada bekas gigitan yang tertinggal itu artinya adalah emas asli walaupun demikian sangat disarankan sekali anda tidak buru-buru membelinya karena bisa jadi material yang menyusun emas palsu itu adalah timah karena logam timah juga termasuk ke dalam golongan logam lunak langkah berikutnya yaitu dekatkan dengan magnet emas pada dasarnya termasuk logam yang sifatnya non-magnetis itu berarti jika didekatkan dengan magnet emas tidak akan tertarik ataupun menempel harus diingat juga bahwa pengujian satu ini tak berarti emas yang anda miliki terjamin keasliannya sebab masih ada banyak sekali logam lainnya yang memiliki sifat cara selanjutnya yaitu goreskan di keramik atau kertas cara lain untuk mengetahui mana emas asli dan palsu adalah dengan menggunakan keramik atau kertas jika emas digoreskan ke keramik atau kertas tidak menyesalkan bekas itu aslinya emas tersebut adalah asli tak ada goresan yang tertinggal bisa jadi petunjuk bahwasannya emas tersebut asli tetapi harus anda perhatikan pula cara yang digunakan ini berisiko merisak emas lalu kita lanjut dimana kita akan meneteskan zat asam tips mengetahui emas asli dan palsu yang berikut ini biasanya digunakan oleh para pedagang emas dan toko perhiasan jika anda ingin melakukannya sendiri maka diperlukan kehati-hatian sebab cairan asam nitrat adalah cairan yang cukup berbahaya sekali bagi tubuh dan pernafasan cara yang digunakan cukup mudah sekali yakni dengan meneteskan asam nitrat ke emas lalu amati reaksinya jika emas berubah menjadi warna hijau itu artinya logam ini adalah besi yang diberi lapisan emas tetapi jika berubah menjadi warna kuning berarti ini merupakan kuningan yang beri lapisan emas sementara itu jika berubah jadi warna susu maka logam tersebut adalah perak yang diberi lapisan emas tetapi jika tidak ada perubahan warna logam tersebut merupakan emas asli kemudian kita bisa ke langkah selanjutnya yaitu cek ke butik LM terdekat silahkan bawa emas yang sudah anda beli ke butik antam LM terdekat petugas di butik antam LM terdekat nanti akan menentukan keaslian dan kadar emas yang terkandung di dalamnya petugas butik antam LM terdekat biasanya sudah terbiasa kenali emas asli atau palsu jadi apa yang ia bilang biasanya selalu tepat anda juga bisa menggunakan aplikasi sertae di smartphone untuk mengetahui apakah emas batangan yang dimiliki merupakan emas asli atau palsu lanjut kita akan ke ciri-ciri emas palsu dimana emas palsu ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yang pertama yaitu harga lebih murah bila menemui penjual yang membanderol harga emas terlampau murah patut anda waspadai umumnya harga emas sendiri selalu mengikuti harga terkini anda bisa memperoleh harga terkini melalui website resmi antam, galeri 24 atau informasi dari portal berita terpercaya yang kedua emas lebih ringan ciri-ciri emas palsu berikutnya adalah mengetahui dari beratnya jika anda menemukan emas lebih ringan dibandingkan dengan ukurannya boleh jadi itu adalah emas palsu pasalnya meskipun emas berbentuk kecil tapi tetap terasa berat emas asli akan terasa padat meskipun bentuknya kecil lanjut kita akan ke ciri-ciri berikutnya yaitu merubah warna kulit cobalah untuk memakai emas perhiasan beberapa menit lalu lihat apakah warna kulit berubah atau tidak emas palsu tersebut akan mengubah warna kulit menjadi kehijau-hijauan atau sedikit gelap emas palsu akan memberikan reaksi kimia pada kulit saat dikenakan namun pada emas asli tidak akan menimbulkan reaksi kimia sama sekali ciri-ciri berikutnya yaitu tidak berbunyi nyaring emas asli akan menghasilkan bunyi cukup nyaring dan panjang ketika diketuk dengan koin sementara emas palsu saat dilakukan cara yang sama justru menghasilkan hasil sebaliknya meskipun hanya dengan suara namun cara ini tidaklah dilakukan sembarangan pendengaran anda harus lapaka dan cermat untuk mendengarkan suara dari emas lalu kita akan lanjut ke langkah berikutnya dimana menghasilkan warna hitam saat digoreskan berikutnya dengan menggunakan emas pada keramik atau kertas jika digoreskan dengan keramik atau kertas terdapat warna hitam maka emas tersebut adalah palsu jika tidak meninggalkan goresan maka emas tersebut adalah asli ke langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan warna bila dicampurkan dengan cairan zat asam untuk pengujuan ini anda bisa menggunakan cairan nitrit asid sebagai langkah awal yakni teteskan cairan asam nitrit asid pada emas jika emas asli tidak akan ada reaksi apa-apa namun bila berubah warna menjadi kehijau-hijauan berarti emas tersebut mengandung logam besi bila menunjukkan warna susu artinya mengandung perak sedangkan jika bereaksi menimbulkan warna emas besar kemungkinan emas yang diuji mengandung bahan logam guningan emas asli tidak akan mengalami perubahan setelah diteteskan asam nitrat perhiasan emas menjadi salah satu barang mewah yang diidam-idamkan banyak orang khususnya bagi mereka kaum hawa emas memiliki nilai yang sangat berharga entah itu untuk perhiasan semata ataupun untuk instrumen investasi bagaimana tidak harga emasnya ngerung meningkat walaupun lambat jadi banyak orang yang menyarankan menabung emas sebagai pilihan investasi selain itu perhiasan emas juga mudah untuk dijual kembali jadi sangat pas dijadikan pegangan saat kondisi darurat untuk kamu yang ingin berinvestasi ke perhiasan berikut ini adalah informasi penting terkait yang perlu kamu ketahui mulai dari jenis harga hingga tips menjualnya jenis-jenis perhiasan emas ada emas kuning, emas putih, rose gold hal-hal yang membangun harga emas yaitu meliputi material pembuatnya, besaran karatnya, produksi emasnya harga emas antam cara menaksir harga perhiasan emas biar gak kena tipu atau mendapat harga jual perhiasan kita ada di jauh bawah pasaran ada baiknya juga untuk memahami cara menaksir harga emas dengan begitu sudah ketahuan ancar-ancar harganya sekaligus buat bahan tawar-menawar ke calon pembeli dimana kita harus mengetahui harga terbaru emas murni lalu kita harus mengetahui kadar kemurnian emas di perhiasan setelah itu kita ketahui pertimbangan toko emas dalam menaksir perhiasan lalu kita pahami cara toko emas ambil keuntungan toko-toko perhiasan emas saat ini membeli perhiasan tidaklah sulit sebab kamu bisa membelinya secara online sudah banyak e-commerce ternama di Indonesia yang memperdagangkan perhiasan emas berbagai macam jenis dan merek toko-toko emas tersebut adalah Semar Nusantara Frank & Co The Palace Arum Lab dan toko-toko e-commerce lainnya dan untuk teman-teman ketahui kita bisa melindungi perhiasan emas dengan asuransi terima kasih